Gurun waktu sepekan terakhir, setidaknya ada 5 titik longsor dan 1 titik banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Merangin. Di antaranya Jalan Bangko Jangkat, tepatnya di Desa Kota Rami, Jalan Simpang Seling Tabir Barat, tepatnya Desa Telentam, Desa Kota Teguh, Kota Rawang, Kecamatan Jangkat, dan Desa Pematang Pau, Kecamatan Jangkat Timur. Sementara banjir bandang terjadi di Desa Renah Pelaan, Kecamatan Jangkat. Menanggapi hal ini, Bupati Merangin Alharis meminta tim Satgas mendirikan posko di kawasan Rawan Longsor tersebut. Selain tim Satgas, Bupati juga meminta Dinas PUPR Merangin untuk menyiagakan alat berat di kawasan Rawan Longsor, terutama Kecamatan Jangkat dan Tabir Barat. Agar jika terjadi bencana alam, tim langsung bergerak dan alat berat bisa langsung membersihkan material. Jangan sampai kata Alharis akses masyarakat menjadi terganggu. Kalau pas seperti ini kondisinya longsor, nah, harus gerak cepat mereka. Sehingga masyarakat yang melalui jalur ini tidak terganggu jalan mereka. Nah, kita berharap kesiapan siagaan daripada teman-teman NesPU, BPPD, dan segala tim yang ada di Merangin sudah siap. Antisipasi kalau ada longsor dan sebagainya.